Kisah tujuh anak bangsawan yang dikutuk di Galesong Kisah ini berawal pada tahun 1812 ketika Karangsayang Ngahiri Beba atau yang memiliki nama Abu Bakar Karangtadatta bin Amas Madinah Batara Gowa Raja Gowa ke-26 meminta kepada salah seorang Residen Inggris yang bernama Sir Richard Phillips untuk menetap di daerah Beba di Galesong Utara Selama menetap di daerah Galesong, Karangtadatta yang juga merupakan salah seorang pelama dan pejuang kemerdekaan sering melakukan ritual keagamaan berupa pembacaan ratip setiap malam, Senin dan malam Jumat yang sampai saat ini masih terkenal di Galesong Tempat melakukan ritual tersebut berpindah-pindah Setiap minggunya, biasanya digilir di rumah para bangsawan Galesong pada saat itu Bacaan ratip itu sendiri merupakan bacaan ratip yang pernah diajarkan oleh Buyut Karangtadatta yakni Tuan Tasalamakasik Yusuf Setiap pembacaan, ratip dihadiri oleh banyak orang selain dari para pengikut setia, Karangtadatta yang terdiri dari palapa barambang dan para cambang hingga dihadiri oleh segenap bangsawan Galesong beserta kerabatnya karena banyaknya peserta ratip sehingga bacaan itu terdengar mengemuruh memecah langit malam di Galesong dengan zikir pujian terhadap Sang Maha Pencipta Dalam kehusukan itu, terdengar suara pengagungan terhadap Tuhan semakin bergemuruh sehingga suara-suara yang lain terkalahkan rupanya suara itu cukup mengusik telinga ketujuh wanita bersaudara ini sehingga mereka mengejek para jamaah dengan kata-kata yang tak pantas entah siapa yang memberitahu tiba-tiba dalam kehusukan zikirnya Karangtadatta menghentikan bacaan zikirnya kemudian dia memanjatkan doa kepada Tuhan yang ditujukan kepada ketujuh wanita tadi ketujuh wanita itu dikutuk oleh Tuhan melalui doa dari Karangtadatta sebagai pelajaran terhadap orang-orang yang sering mengganggu ibadah kepada Tuhan kemudian menjadi cacat sesuai dengan tabiat buruk atau kesalahan mereka tujuh bersaudara yang dikutuk adalah pertama, karangbau kakak tertua dikisahkan memiliki kelainan berupa cacat pada payu darah yang memanjang diakibatkan karena sering mengungkap aib seseorang kedua, karangtin dikisahkan memiliki cacat pada mata berupa buta diakibatkan sering melihat atau mencari tahu rahasia orang ketiga, karangkebo dikisahkan memiliki cacat berupa kulit yang rusak diakibatkan sering memamerkan kulitnya yang putih dan mulus keempat, karangkanang dikisahkan memiliki cacat berupa gila dan sering berdandan dan tertawa-tawa sendiri diakibatkan terlampau mengagumi kecantikan sendiri kelima, karang puji dikisahkan memiliki cacat berupa lumpuh pada kaki diakibatkan sifatnya yang suka memandang rendah orang lain keenam, karang baji dikisahkan memiliki cacat berupa telinga yang tuli diakibatkan sering mendengarkan cerita tentang aib seseorang ketujuh, karangbungko dikisahkan memiliki cacat berupa bisu diakibatkan suka menghina dan menghardik orang lain walaupun kesalahannya tidak ada dikisahkan pula bahwa dia merupakan yang paling jahat dan kejam dari ketujuhnya dia lebih dikenal dengan nama karangpepe erigalesong kutukan yang menimpa mereka dapat kita pandang dari sisi hikmah yang dapat diambil dalam peristiwa itu karena yang mengutuknya sesungguhnya adalah Tuhan sebagai akibat kesalahan mereka melalui perantara wali yang bernama karangta data untuk pelajaran bagi generasi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih